Pemerintah Kota Tegal bersama petugas tim pengendali inflasi Kota Tegal melakukan sidak harga dan kandungan makanan ke sejumlah pasar tradisional dan modern. Dalam sidak ini, petugas menemukan sejumlah makanan yang terkontaminasi bahan pengawet. Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak wajar di pasaran pada bulan Ramadan hingga jelang lebaran, Pemerintah Kota Tegal bersama petugas tim pengendali inflasi Kota Tegal melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada kamis siang. Sidak dilakukan dengan mendatangi tiap kios pedagang mulai dari sayuran, sembako hingga daging. Dari sejumlah pasar tradisional, salah satunya di pasar pagi Kota Tegal, petugas perlu menemukan kenaikan harga yang signifikan. Sejumlah harga kebutuhan pokok masih tergolong stabil. Sementara itu, dari pemeriksaan sampel makanan, petugas menemukan makanan yang terkontaminasi bahan pengawet. Hal ini diketahui setelah petugas melakukan pemeriksaan sampel cumi asin dengan menggunakan alat repites. Selain melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional, Pemerintah Kota Tegal bersama petugas tim pengendali inflasi Kota Tegal juga melakukan sidak di sejumlah pasar modern yang ada di Kota Tegal. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal